Tiga cara mengobati sakit gigi dengan bahan alami. Meredakan sakit gigi karena gigi geraham berlubang juga bisa dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di dapur rumah Anda. Namun bahan-bahan alami tidak selalu aman. Itu sebabnya penggunaannya perlu dilakukan secara hati-hati dan cermat. Selain itu, ingat pula bahwa bahan-bahan alami hanya sebagai pertolongan darurat, bukan sebagai obat penyembuh. Berkonsultasi ke dokter adalah cara terbaik untuk mengobati sakit gigi yang sedang Anda alami. Berikut tiga cara mengobati sakit gigi dengan bahan-bahan alami yang paling populer. Pertama, kunyah bawang putih. Rempah satu ini ternyata menjadi salah satu cara mengobati sakit gigi yang bisa Anda coba di rumah. Senyawa alicin yang terkandung dalam bawang putih juga dapat membantu mengurangi rasa nyari di gigi Anda. Siapkan satu sung bawang putih yang sudah dikupas lalu potong menjadi dua bagian. Kemudian, letakkan potongan bawang putih mentah tadi di bagian gigi yang sakit. Anda juga bisa mengunyah langsung bawang putih tersebut selama beberapa menit. Kedua, daun jambu biji. Penelitian menyebutkan bahwa daun jambu biji memiliki sifat anti-radang yang dapat membantu menyembuhkan luka. Tidak hanya itu saja, daun jambu biji juga memiliki sifat anti-mikroba yang dapat membantu melindungi kesehatan gigi dan mulut Anda. Cara mengobati sakit gigi menggunakan daun jambu biji sangat mudah. Anda bisa mengunyah daun jambu biji segar secara langsung. Jika tidak suka mengunyah daun jambu biji mentah, cobalah untuk menambahkan daun jambu biji yang sudah dihancurkan ke dalam armen didih. Setelah menghangat, Anda bisa menggunakan larutan tersebut sebagai obat kumur. Ketiga, cengkeh. Minyak cengki terbukti secara efektif mampu meredakan rasa sakit dan mengurangi peradangan untuk sementara waktu. Pasalnya cengki mengandung senyawa Eugenol yang berperan sebagai antiseptik alami. Anda bisa memanfaatkan cengki sebagai obat kumur dengan banyak cara. Pertama, Anda bisa menggigit kapas yang sudah direndam atau diberi minyak cengki ke bagian gigi yang sakit. Kedua, Anda juga bisa mencampurkan setetas minyak cengki ke dalam. Segelas air hangat dan dapat digunakan sebagai obat kumur. Lakukan cara ini beberapa kali per hari. Terima kasih telah menonton!